selamat menikmati 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 bintang ini dikeluarkan, suhu di dalam ruang tiba-tiba turun drastis, sehingga Yun Xuan dan Sui Ling tidak bisa menandiri untuk tidak menggigil, merasakan ketidaknormalan mereka. Yang G dengan cepat menggunakan energi aslinya untuk membungkus pasir bintang api es untuk mencegah rasa dingin yang memancar. Mata Tuan Ma bersinar ketika dia melihatnya, dan dia mengangguk diam-diam berpikir bahwa energi sebenarnya dari anak laki-laki ini cukup murni. dan kendalinya terhadap energi sebenarnya cukup baik. Meskipun dia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam, dia masih memiliki beberapa trik. Pasir bintang api memang dapat digunakan untuk memperbaiki harta rahasia Anda ini. Mas Terma menahan kengembiraannya dan mengangguk ringan. Meskipun material kelas atas tingkat spiritual sangat berharga sebagai pemurni senjata terbaik dari istana harta karun rahasia, dia telah mengalami ada banyak sekali bahan berharga. Jadi tentu saja Anda tidak akan kehilangan ketenangan. Tetapi beberapa di antaranya berlebihan. Ini adalah materi tingkat spiritual bermutu tinggi. Harta rahasia milik Anda ini hanyalah harta misteri tingkat rendah. Dan Anda juga dapat melihat perbedaan di antara keduanya jika menggunakan pasir bintang api es pada tulang perisai ini. Sudut mulut Tuan Ma sedikit bergerak. Sungguh sia-sia. Alangkah baiknya jika pelindung tulang bisa diperbaiki. Yang ke bersih keras. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Iya. Yang ke mengangguk. Tuan Ma mengurutkan kening dan berhenti mencoba membujuknya. Bagaimanapun harta dan materi rahasia adalah milik Yang ke. Tetapi jika Anda ingin memperbaiki harta rahasia ini, pasir bintang api es saja tidak cukup. Anda juga membutuhkan bahan lain. Bahan apa? Yang ke bertanya. Besi kabut surgawi atau giyok jangkrik kosong. Salah satu dari dua bahan ini bisa digunakan. Jika Anda menemukan, yang pertama, saya dapat membantu Anda menyempurnakan pelindung tulang ini menjadi harta rahasia kelas menengah tingkat suan. Jika Anda menemukan yang terakhir, saya bisa sempurnakanlah. Untuk menjadi harta rahasia tingkat suan tingkat tinggi atau bahkan tingkat roh bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Kata Tuhan Man dengan bangga. Besi kabut surgawi, giyok jangkrik kosong, yang ke tercengang. Yang satu adalah materi tingkat misterius dan yang lainnya adalah materi tingkat spiritual. Suwiling menjelaskan dengan lembut. Di mana saya bisa menemukan kedua bahan ini? Anda harus memikirkannya sendiri. Tuhan Man mendengus, seolah-olah dia sedikit tidak senang, karena mengumpulkan sumber daya alam yang ke yang berlepian. Tetapi, selama Anda memiliki cukup batu kristal, Anda dapat membeli apa saja di kota Do'ao. ayolah besi suan bu dan giyok jangkrik kosong tidak unik dan langka. Mereka harusnya tersedia. Begitukah berapa banyak kristal yang saya perlukan untuk membeli kedua bahan ini? Yang ke bertanya pada Suwiling. Mendengar itu, Suwiling mengatukkan bibirnya dan tersenyum. Dengan kekayaan Anda sekarang, Anda mungkin tidak mampu membelinya. Yang ke menggaruk kepalanya, dia mengira lebih dari 150 batu kristal sudah merupakan keberuntungan. Tetapi, ketika dia benar-benar menggunakannya, dia hanya menyadari bahwa batu kristal ini masih terlalu sedikit. Jangan lihat saya, saya tidak membawa kristal. Suwiling tidak berdaya. Dia telah tinggal di Yongru selama lebih dari dua tahun. Dan kristal yang dia bawa telah lama habis. Yun Suwan telah mendengarkan di dekatnya dan baru sekarang dia menggetahkan gigi dan berkata, Saya memiliki sepotong batu giyok jangkrik kosong di sini. Yang ke memandangnya dengan heran. Tidak banyak gunanya jika saya menyimpannya, jadi saya akan memberikannya pada Anda. Saat dia mengatakan itu, Yun Suwan mengeluarkan tangan dan mengeluarkan sepotong batu giyok seukuran kepalan tangan yang seperti batu giyok dan sebening kristal dari tas kian kun di pinggangnya. Yang ke menurutkan kening dan merenung sejenak mengulurkan tangan dan mengambilnya dan berkata, Saya akan meminjamkannya pada Anda. Tidak perlu. Yun Suwan tersenyum tipis. Tuan Ma memandang Giangke dan kemudian Yun Suwan, dia sedikit tidak jelas mengapa nona Yun tampaknya memperlakukan pemuda ini dengan sangat baik. Bahkan memberikan bahan berharga seperti giyok jangkrik kosong. Apakah seseorang pemuda yang berasal dari daerah terpencil layak untuk diinvestasikan? Memikirkan hal ini, Tuan Ma sangat bijaksana. Setelah Yang ke menyerahkan giyok jangkrik dan pasir bintang api es kepada Master Rahma, dia mengambilnya dan terbatu ringan. Anda bukan murid Liga Doau saya. Secara logika, biaya pemurnian dan perbaikan harta rahasia akan meningkat sebesar 20%. Setelah mengatakan ini, dia memandang Yun Suwan dan tersenyum sedikit. Tetapi, demi nona Yun, kali ini saya akan menerima 100 batu kristal dari Anda. Dan Anda seharusnya memiliki batu kristal ini, kan? Jelas, pemuda ini pada pandangan pertama sangat miskin dan Tuan Ma tidak berani meminta terlalu banyak karena dia juga tidak ingin Yusuan kehilangan muka. Yang kan mengangguk, mengulurkan 100 batu kristal dan menyerahkannya. Tuan Ma menunjukkan ekspresi puas dan berkata, Ambillah dalam 10 hari, kemudian saya akan mengembalikan harta rahasia yang baru. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Kalau begitu, ayo pergi dulu. Yun Suwan mengangguk sedikit dan memimpin Yang Gae dan Suwilin kembali dengan cara yang sama. Setelah meninggalkan Allah harta karun rahasia, Yang Gae bertanya, Berapa harga kristal dari Giyok Jang Krik kosong itu? Yun Suwan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tetapi Suwilin diam-diam memberi isyarat padanya yang membuat wajah Yang Gae menjadi gelap. Sekarang, dia tidak memiliki banyak barang berharga di tubuhnya yang bisa dia berikan kepada Yun Suwan sebagai kompensasi. Dan dia tidak siap untuk mengispos cairan roh 10 ribu obat atau semacamnya. Dia juga memberikan semua pasir bintang api es kepada Tuan Ma awalnya. Sebelumnya, dia ingin memberikan sebagian kepada Suwilin, tapi sekarang dia hanya bisa menyerah. Bagaimanapun, Suwilin adalah putri kecil kuil air. Jadi dia mungkin tidak akan peduli dengan untung dan rugi ini. Saya akan membayar Anda kembali. Yang Gae menegaskan kembali bahwa dia tidak suka berhutang pulih kepada orang lain, terutama orang yang tidak dia kenal dengan baik. Yang Gae tahu persis berapa sen yang dimilikinya. Tapi Yun Suwan seharusnya tidak rela memberikan materi beragat tersebut hanya untuk menjalin persahabatan dengannya. Saya bilang, tidak. Bukankah kita berteman? Yun Suwan percutkan pipirnya dan tersenyum menggelengkan kepalanya. Oke, jika Anda tidak ingin mencari apa-apa, ayo kembali. Saya juga ingin membeli sesuatu. kata Yang Gae perlahan. Oh, apa yang ingin Anda beli? Akan saya tunjukkan jalannya. Yun Suwan memandangnya dan penuh minat. Beli beberapa bahan obat. Yang Gae melanjutkan. Mengapa Anda ingin membeli bahan obat? Yun Suwan bertanya dan tipe-tipe matanya yang indah berpinar. Apakah Anda seorang alkemis? Yang Gae menggelengkan kepalanya. Saya hanya tertarik pada alkimia dan ingin mempelajarinya. Apa? Suwiling juga terjengang. Dia sudah lama bersama Yang Gae tapi dia belum pernah melihatnya memurnikan ramuan. Dia tahu bahwa Yang Gae dan Xia Ningshan sangat dekat dan Xia Ningshan memiliki pengetahuan yang mendalam di bidang alkimia. Tetapi Suwiling tidak begitu mengerti bahwa seseorang yang belum pernah mengenal alkimia akan mengatakan kata-kata seperti itu pada saat ini. Hanya untuk bersenang-senang? Yang Gae tersenyum? Bagaimanapun tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Tuhan Ma juga mengatakan bahwa pelindung tulang hanya dapat diambil dalam 10 hari. bagaimanapun menyempurnakan alkimia adalah sesuatu yang selalu ingin dilakukan tetapi Yang Gae tidak punya waktu untuk melakukannya. Lagipula dia tidak dapat memurnikan ramuan tanpa memasuki kondisi pikirannya. Ini adalah ajaran Xiaofun Sheng Raja Pengobatan Puncak Yun Jin. Sekarang Yang Gae telah dipromosikan ke atas kenakan abadi dan telah memenuhi kondisi ini. Sebenarnya Yang Gae tidak perlu khawatir tentang ramuan yang digunakan dalam bodhidaya. Dengan si anisan di sisinya dia dapat menyempurnakan ramuan apapun. Tapi sekarang dia datang ke benua Tong Suan sendirian dan tidak ada kabar dari penjaga Tokomeng dan yang lainnya. Jadi dia harus membuat rencana untuk masa depannya. Jadi dengan memiliki keterampilan alkimia ini jauh lebih baik daripada tidak memiliki sama sekali. Saya tidak mengerti maksud Anda. Suiling menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ikut saya dan saya akan mengantar Anda membeli bahan obat-obatan yang Anda butuhkan. Tapi bahan obat apa yang Anda inginkan? Semakin rendah levelnya semakin baik. Yang keberkata dengan serius Yun Suan tercengang. Semakin rendah levelnya semakin baik. Anda belum pernah membuat rahman sebelumnya kan? Bagaimanapun hanya beberapa peserta makang yang baru mengenal alkimia yang akan memilih bahan obat permutu rendah untuk dipraktekan. Dia belum pernah berlatih. Suiling tersenyum. Anda benar-benar hanya bermain untuk bersenang-senang. Yun Suan senang dan tidak berniat berhenti memimpin Yangke dan Suiling menuju kota. Dan semakin jauh mereka pergi hal-hal yang mereka lihat di sepanjang jalan semakin rendah kualitasnya. Bahkan level para pejuang yang datang dan pergi ke sini tidak lagi setinggi yang mereka lihat sebelumnya. Yangke tahu bahwa ini seharusnya menjadi area perdagangan bagi prajuri tingkat rendah dan material tingkat rendah di kota Dou'au. Tidak lama kemudian Yangke dan yang lainnya datang ke toko obat yang dipenuhi dengan semua jenis bahan bermutu rendah. Ada banyak peserta magang alkemis dan peserta makam pemurni senjata di sini mencari bahan untuk melatih keterampilan mereka. Lagipula bahan bermutu rendah sangat murah namun karena digunakan dalam jumlah banyak bisnis di sini juga berkembang pesat. Di bawah bimbingan Yun Suan Yangke menggunakan 50 kristal untuk membeli sejumlah besar bahan obat tingkat rendah dan pergi dengan kepuasan. Setelah kembali ke rumah tim Yun Suan Yangke menutup pintu memasang penghalang di luar ruangan dan mulai menyempurnakan alkemian dengan semangat tinggi. Lagipula dia fase dalam esensi dan rahasia alkemia. Selama bertahun-tahun dia terus-menerus mengumpulkan informasi dari rahasia alkemia yang sebenarnya menjadi pengetahuannya tentang alkemia bahkan lebih besar daripada pengetahuan sianingsang seperti struktur dan fungsi berbagai formasi spiritual pemilihan bahan obat pengendalian api pengalaman berbagai ahli alkemia dan yang lainnya tidak ada yang bisa menandinginya dan yang kurang dari yang ke hanyalah pengalaman praktis selain itu atribut energi sejati dan kesadaran spiritualnya juga cocok untuk alkemia dengan energi yang sejati yang panas memudahkan efek pengobatan dari bahan obat dikonsentrasikan dan diberikan jadi dapat dikatakan bahwa dalam peseni alkemia yang ke memiliki kondisi unik yang tidak dapat ditandingi oleh banyak orang meskipun tidak dapat dibandingkan dengan tubuh secirah obat sianingsang kondisinya jauh lebih baik daripada alkemia selainnya segera dia menuangkan semua bahan bermutu rendah yang dibeli dari ruang buku hitam dan mengeluarkan pembakar dupa kecil adapun pembakar dupa ini adalah harta karun yang muncul ketika halaman ketiga buku hitam dibuka segelnya tetapi karena dia melihat sekilas rasial alkemia yang kita tahu bahwa itu lebih dari sekedar pembakar dupa biasa dan ini juga merupakan tungku alkemia yang bisa digunakan untuk membuat ramuan pembakar dupa dan rahasia alkemia sejati ini seharusnya hidup berdampingan dan saling menengkapi tetapi untuk beberapa alasan rahasia alkemia sejati disembunyikan di dalam patung orang suci alkemia di lembar raja pengobatan jika 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 bukan karena kecelakaan yang ke mungkin akan melewatkannya rahasia rahasia alkemia sejati seolah-olah pemilik asli buku hitam sepertinya berniat mencegah yang ke memulai jalur alkemia dan tidak berniat menyampaikan rahasia sebenarnya dari alkemia namun ternyata rencananya gagal setelah menjangkau dan membelai pembakar rupa kecil yang ke menuangkan energi sebenarnya energi sejati berenang di pembakar rupa sesuai dengan rute tertentu segera garis-garis cahaya menyala di atas pembakar rupa saat cahaya itu muncul pembakar rupa kecil itu tiba-tiba membesar dan menjadi sebesar tangki air melihat itu yang keberhenti dan mengangguk puas bagaimanapun ukuran tunggu alkemia bisa sampai batas tertentu secara intuitif mencerminkan keterampilan seorang alkemia semakin besar tunggu alkemia yang dibutuhkan semakin buruk level alkemisnya karena ketika memorikan alkemia sang alkemis perlu menggunakan energi nyata untuk mengukir formasi spiritual yang berbeda di tunggu alkemia sehingga formasi spiritual tersebut dapat bekerja dan menyatu untuk mengatipkan obatnya efeknya biarkan bahan obat bertabrakan di tunggu ramuan dan akhirnya mendakmadatkan ramuan tersebut tapi jika ada seorang alkemis yang terampil tidak peduli seberapa kecil tunggu alkemia dapat secara akurat mengukir formasi spiritual tanpa mencimpangan apapun dan juga dapat mengontrol panas jadi dengan tunggu alkemia seukuran tangki air ini cocok untuk latihan yang ke untuk tunggu alkemia sebesar itu tingkat toleransi kesalahannya sedikit lebih tinggi dan tidak masalah jika lebih banyak energi nyata yang dituangkan ke dalamnya setelah mengingat konfigurasi pil yang menemukan bahan obat yang sesuai dari tunggu bahan bermutu rendah menyisikannya kemudian melanjutkan membuat segel dengan kedua tangan dan menuangkan esensi sebenarnya ke dalam tunggu pil segera formasi spiritual sederhana terbentuk di tunggu alkemia karena ingin berlatih yang ke memilih formasi spiritual yang meningkatkan tingkat keberhasilan alkemia lagi pula yang ke memiliki kemampuan untuk mengontrol formasi dan stabilitas formasi spiritual ini setelah memeriksa formasi spiritual di tunggu alkemia yang ke sangat puas kemudian dia masukkan bahan permuturan yang dipilih ke dalam tunggu alkemia secara berurutan dan tuangkan energi sebenarnya sambil memasukkannya menggunakan energi yang panas yang sebenarnya untuk memadatkan efek obat selama proses ini wawasan dan pengalaman berharga dari para ahli alkemia dalam teknik alkemia sejati muncul di pikiran yang kes sedikit demi sedikit memungkinkan dia menggunakannya untuk membandingkan dengan situasi di depannya para ahli alkemia ini dulunya tidak tahu apa-apa tentang metode alkemia dan sama sekali tidak mengetahui rahasia alkemia namun melalui upaya dan bakat mereka sendiri mereka secara bertahap mencapai ketinggian yang mengagumkan sekarang yang mengontrolnya dengan hati-hati karena jumlah energi yang sejati yang dituangkan berhubungan langsung dengan kondensasi efek obat jika terlalu banyak yang dituangkan bahan obat dapat terbakar tidak dapat digunakan sepenuhnya bahkan tidak akan bisa membentuk pil lagi pula alkemia adalah pekerjaan yang sangat rumit dan memiliki persyaratan yang sangat ketat dalam mengendalikan energi sejati seseorang sekarang satu demi satu ramuan itu meleleh dan menyatu di bawah pengaruh esensi sejati yang ke sehingga mengalami perubahan yang memengaskan namun ketika yang ke menirah dia hampir berhasil kali ini semburan asap hitam tiba-tiba keluar dari tungku alkemia dan bau terbakar segera memeniruangan melihat itu yang ke berhenti menuangkan energi sebenarnya dan merudukan kening jelas dia juga tahu bahwa pemurniannya gagal total tampaknya ada beberapa masalah dengan pemasukan energi aslinya dan kekuatan yang dia berikan agak terlalu kuat yang menyebabkan semua bahan obat terbakar setelah meluarkan limbah yang terbakar di tungku alkemia yang tidak terburuk untuk melanjutkan tetapi menenangkan diri untuk mengingat perasaan tadi dan memastikannya dengan metode yang benar setelah sekian lama yang langsung mencoba lagi karena kegagalan tadi formasi spiritual di tungku alkemia juga terbakar jadi kali ini yang kami harus mulai dari awal lagi dengan cermat mengukir formasi spiritual yang diperlukan dengan sekel esen sejati di dalam tungku alkemia namun upaya kali ini lebih buruk dari sebelumnya karena kelalean ada sedikit penyimpangan pada energi sebenarnya saat mengukir formasi spiritual ketika garis terbentuk formasi spiritual tiba-tiba meredak sehingga di dalam tungku alkemia fluktuasi energi yang kacau dengan cepat meletus seperti kuda liar yang tidak terkendali dan sulit dijinakkan saat ini kepala yang sangat sakit sehingga dia menyadari bahwa mengetahui seni alkemia adalah satu hal tetapi benar-benar menghasilkan hal lain dilihat dari sini bakat kakak perempuan muda itu benar-benar patut ditiru dengan tubuh suci roh pengobatan dia bisa membuat rahma sesuka hati tidak peduli bahan obat apapun di tangannya itu bisa dicampur dengan patuh melalui tingkat yang dia inginkan setelah tiga kegagalan lagi forma spiritual distabilkan ditunggu alkimia karena dalam proses mengukur bentukan spiritual seseorang harus berkonsentrasi tanpa ada kelonggaran dan seluruh bentukan spiritual harus diselesaikan dalam sekali jalan jika ada kesalahan atau ketidak sesuai selama periode ini maka bentukan spiritual tersebut akan runtuh dan hal semacam ini akan menghabiskan energi nyata di tubuhnya hanya ketika semuanya diselesaikan secara akurat formasi spiritual dapat terbentuk dan memainkan perannya hanya saja kedengarannya memang mudah untuk mengatakannya tetapi ketika anda benar-benar lakukannya anda akan menemukan bahwa ada banyak kesulitan yang terlibat yang membuat orang ingin menjadi gila untungnya yang ke memiliki karakter yang kuat dan tidak akan berkecil hati oleh satu atau dua hal kegagalan karena setiap kegagalan hanya akan menambah pengalaman dan kesusiasannya setelah formasi spiritual stabil yang ke sekali lagi memasukkan bahan obat ke dalam tungku alkimia secara teratur dia mengebuskan energi sebenarnya di tangannya dan dengan cepat melebur bahan obat menjadi obat cair dan menyatukannya efek dari berbagai obat diberikan diringkus menjadi beberapa kelompok saling bertentangan dan perubahan halus setelah terjadi kali ini yang mengendalikannya dengan lebih hati-hati namun tetap gagal ketika dia ingin menghilangkan kotoran dalam bahan obat dan membuat cairan menjadi murni tiba-tiba terjadi ledakan ditunggu alkimia dan bau terbakar memenuhi udara lagi sambil duduk di dalam ruangan yang ke berpikir dengan tenang dan perlahan-lahan dia mendapatkan kembali energinya setelah mengatur nafasnya ketika tenaganya kembali ke puncaknya dia mulai mengambil tindakan lagi tapi hanya ada kegagalan dan kegagalan bahkan kegagalan berturut-turut ini akan membuat siapapun merasa sangat tidak berdaya tetapi yang ke tampak tenang dan tidak tergesa-gesa menuangkan bahan-bahan yang dibuang keluar dari tunggu alkimia berulang kali dan mengulangi berbagai tindakan sebelum kegagalan berulang kali namun dia tahu bahwa setiap kali dia gagal yang ke mengalami kemajuan jadi latihannya juga menjadi sempurna karena pepatah ini bukanlah omong kosong memurikan ramuan yang baik tidak bisa dilakukan dalam semalam dan yang ke baru saja mulai sekarang tapi semakin banyak bahan yang dibuang di dalam ruangan dan bau terbakar menyebar ke sekeliling tapi semangat yang ke tidak pernah relax waktu berlalu dengan lambat dan yang ke tidak tahu sudah berapa lama sekarang sekitar 80% bahan bermutu rendah yang dipilih seharga 50 kristal telah dikonsumsi dan yang ke masih belum dapat menyempurnakan ramuan yang sudah jadi tapi dia seperti orang kesurupan ekspresinya masih sangat teliti dan sangat fokus mengambil nafas dalam dalam yang ke mencobanya beberapa kali namun kali ini berbeda dengan masa lalu dia memiliki perasaan di benaknya yaitu perasaan percaya diri dan dia memiliki firasa bahwa dia akan berhasil kali ini sekarang ukiran segel formasi roh sudah mahir dan yang ke hanya membutuhkan 10 nafas upaya untuk mengukir formasi roh ke dalam tungku alkimia dengan stabil satu demi satu ramuan tingkat rendah dimasukkan ke dalam tungku alkimia dilebur dibawa pengaruh esensi sejati yang ke dan digabungkan menjadi cairan obat esensi sejati mengalir bolak-balik dalam cairan obat membakar esensi dalam obat cair kemudian dia menghilangkan komponen yang tidak perlu kali ini tidak ada kesalahan dalam keseluruhan proses dan yang ke secara bertahap mulai terbentuk seperti seorang veteran yang terampil segera aroma samar memenuhi udara dari tungku alkimia yang membuat semangat yang ke terguncang dan dia menjadi semakin takut untuk berceroboh mengendalikan kekuatan keluaran energi sebenarnya dan mengendalikan panas pil setelah sekian lama ketika cairan obat telah terkondensasi hingga batasnya yang ke tiba-tiba menarik seluruh energi aslinya kemudian formasi spiritual di tungku alkimia juga berkontraksi dengan kuat seperti jaring besar mengikat semua cairan obat dan memadatkannya menjadi ramuan bulat segera terdengar suara tajam dari tungku alkimia sekarang yang ke berkeringat banyak tetapi tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan dengan cepat mengeluarkan ramuan dari tungku alkimia dan aroma yang memikat tetap ada di ujung hidung tetapi yang ke telah mengerahkan hampir seluruh upayanya ke dalam pil kecil ini pil ini hanya seukuran ibu jari dan mengandung hampir semua efek obat dari bahan obat tersebut setelah merasakannya dengan hati-hati yang kem menemukan bahwa pil pertama yang disempurnakan dalam hidupnya sebenarnya memiliki kualitas yang biasa lagi pula bahan-bahan yang dia gunakan semuanya adalah bahan tingkat rendah karena di benua tongsuan hampir tidak ada yang memetik bahan obat tingkat biasa seperti bunga liar di pinggir jalan yang tidak berharga sehingga bahan obat tingkat rendah memiliki beberapa kegunaan karena menggunakan material tingkat bumi untuk menyempurnakan ramuan tingkat vana maka hasil ini sangat tidak memuaskan tetapi yang kepuas karena ia adalah ramuan pertama yang dia sempurnakan secara pribadi memegang pil ini yang dia berpikir mengingat perasaannya selama proses pemurnian kemudian dua berpikir jika kaset obatnya bisa lebih kental kotorannya bisa dihilangkan dengan lebih bersih dan panasnya bisa dikontrol lebih baik maka kualitas ramahnya pasti akan meningkat lagi dan setelah kesuksesan ini ia juga menyadari secara mendalam akan kedalaman alkimia dan juga memiliki pemahaman tertentu tentang berbagai misteri dan misteri alkimia jika yang ke ingin menjadi seorang alkimis yang berkualitas menguasai sejumlah besar pengetahuan saja tidak cukup jadi dia harus melalui upaya berulang-ulang dan akumulasi pengalaman jadi kesuksesan pertama memiliki memungkinkannya untuk mengumpulkan banyak pengalaman berharga setelah beristirah sejenak dia terus bekerja keras waktu berlalu dan ternyata sudah 10 hari dan bahan obat yang dibeli yang ke dengan 50 kristal telah habis dikonsumsi jadi tidak ada setetes pun yang tersisa saat dia tidak meninggalkan pengasingan langkah kaki ringan datang dari luar melalui langkah tersebut yang ke memahami identitas orang yang datang jadi sambil tersenyum sedikit dia melambekan tangannya untuk membubarkan penghalang yang membungkus ruangan itu dan mengambil inisiatif untuk membuka pintu pada saat ini suiling berdiri di luar dengan ekspresi yang sedikit rumit setelah mencium bau yang berasal dari kamar dia tidak bisa menandiri untuk tidak melambekan tangannya ke ujung hidungnya dan mengarutkan kening bau apa ini yang ke menggaruk wajahnya merasa sedikit malu dan tidak jauh dari situ yun suan pria berjangkut dan yang lainnya juga datang tampaknya mereka mengetahui bahwa yang sedang mempurnakan ramuan akhir-akhir ini jadi pria berjangkut itu melangkah maju dan mengedipkan mata pada yang ke saudaraku bagaimana hasilnya apakah anda menyempurnakan ramuan yang bagus dan akan membagikannya kepada kami jihong yun suan melototinya yang ke tampak seperti seorang yang belum pernah memurnikan ramuan sebelumnya jadi dia kembali beberapa bahan opet dan kembali untuk mencoba kemampuannya pada ramuan itu sangat mudah untuk dimurnikan maka status sang alkemis tidak akan begitu mulia dari bau terbakar yang keluar dari ruangan dan bahan limbah yang menumpuk di dalam yun suan sudah memahami kemunduran seperti apa yang dialami yang kai dalam 10 hari terakhir hei ayo kita bicara pria berjangkut itu terkekeh yun suan melirik yang kai dengan nada meminta maaf ragu-ragu senek dan kemudian berkata jika anda benar-benar ingin membuat alkimia saya dapat memperkenalkan anda ke agensi alkimia sebagai murid magang dan mencari master di sana untuk mengajari anda dan itu lebih baik daripada anda belajar sendiri dan akhirnya gagal tidak saya hanya ingin bersenang-senang yang kai tersenyum dan menggelengkan lepalanya yun suan mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi dia hanya berpikir pemuda ini cukup menarik dia jelas tertarik pada alkimia tapi dia tidak ingin diajari sambil mengelah nafas dalam-dalam jika ini terus berlanjut dia tidak akan pernah bisa memberikan ramun apapun dalam hidupnya tapi bagaimanapun juga ini adalah urusan orang lain dan dia orang luar jadi dia tidak bisa mendekte yang ke seseorang dari istana datang untuk membawa saya kembali oh selamat kalau begitu yang ke tersenyum baiklah saat anda keluar saya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada anda kata swiling jelas orang-orang dari kuil air telah tiba di kota doau dua hari yang lalu tetapi yang ke telah memurnikan pil secara terpencil di kamarnya jadi swiling tidak bisa langsung pergi bagaimanapun yang ke lah yang membawanya kembali saat perpisahan akan dimulai swiling tidak merasakan banyak kesedihan sebaliknya dia hanya dipenuhi dengan kegembiraan mengobrol dan tertawa dengan yang ke dan yang lainnya kemudian mereka berjalan keluar oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin Amin